Nah satu kali, yang muslim ini, ini kisah nyata, mengatakan kepada kawan yang non muslim Awalnya tebak-tebakan, tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa, hamba yang sangat Allah sayangi ini Perhatikan baik-baik, kata kawan yang muslim, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini? Kata yang non muslim, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab sekarang 500 ribu orang masuk Pertanyaan keduanya, menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika? Tapi, kata orang tadi, ya paling sedikit dua pekan Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan? Mungkin dua pekan Kata orang ini, saya akan buktikan kepada anda, kurang dari lima menit mereka akan rapi sempurna Kata yang non muslim, masa? Tunggu sebentar Begitu tiba waktu sholatnya isya pada saat itu Kemudian imam mulai berkata, ekomat dimulai Semua bangkit Yang tawaf berhenti, semua berdiri Api, kaget Yang non muslim tadi kaget, kok bisa? Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu Begitu mulai mengatakan imamnya Istau, rapatkan, luruskan, api semua Hanya dalam hitungan kurang dari lima menit, teman-teman Begitu dikatakan Allahuakbar, takbir, semua takbir Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non muslim ini? Kata yang non muslim tadi Tolong katakan kepada aku, bagaimana caranya masuk Islam Karena agama ini pasti bukan buatan manusia Jadi bayangkan Ada orang nonton sholat isya Masuk Islam Ada orang islam sudah ada Dan kamu sholat isya Sampai jumpa di video selanjutnya